Intro Halo selamat menikmati di Live Tech Dan masih bersama saya Yudha Batara tentunya Sekarang saya sudah bersama seorang narasumber Dan kita akan ngobrolin tentang penelitian yang beliau lakukan Dan narasumber kita pada hari ini adalah Pak Abba Suganda Jadi langsung aja kita mulai ngobrolan kita Halo Pak Abba, apa kabar? Halo Mas Yudha, baik Pak Wah puji Tuhan ya Pak Pak, ini aku tertarik nih Pak Untuk yang sebelumnya kita sudah pernah ngobrol-ngobrol nih Terkait penelitian yang Bapak lakukan Mungkin teman-teman di rumah atau penonton kita di rumah juga belum tahu nih Boleh dijelasin gak terkait penelitian yang Bapak lakukan ini? Penelitian apa gitu Pak? Baik, jadi kita pernah melakukan penelitian Jadi kita mau mendeteksi kepribadian seseorang itu Berdasarkan media sosial Dalam hal ini adalah Facebook Jadi menurut Goldberg Dia mengutarakan dengan BFI Big Five Inventory Artinya dia dalam psikologi itu ada lima jenis kepribadian Jadi sering dikatakan Big Five gitu ya Jadi ada openness Ada consciousness Extraversion, agrinibus, dan neurotism Jadi biasanya orang itu kalau mau mendapatkan sifat itu biasanya dengan mengisi questionnaire Mas Jadi orang yang mengisi questionnaire gitu Dengan empat pertanyaan Baru nanti direkap Baru kemudian ditentukan ya Anda ini openness Ataupun extraversion, dan seterusnya Nah, jadi Kita ini pernah melakukan penelitian Supaya ini lebih simpel gitu loh Nggak segera dari Nggak dari questionnaire seperti itu Tapi Kita mengambil Apa ya Postingan dia Ya dari media sosial dia Dari Facebooknya dia Jadi kan Lebih simpel begitu Artinya Nanti kita cocokkan begitu Apakah Punya kita ini Dari Facebook ini Ada nggak Kemiripannya Ataupun Berapa akurasinya gitu Apakah bisa dipakai ini menjadi pengganti lah begitu ya Dari Apa ya Dari sekedar questionnaire tadi Kira-kira begitu sih intinya Mas Yuda Oke Pak Nah berarti Kalau tadi kan sempat Bapak Singgung Membuat lebih simpel Dengan melihat postingannya Postingannya itu berupa status doang Kata-kata atau gambar juga bisa di Kira-kira dideteksi gitu Pak Oh ya Baik Jadi memang Untuk di penelitian saya ini Memang Khususnya memang hanya postingan dia ya Jadi Postingan kata-kata saja memang Jadi memang Statusnya dia Itu pun sebenarnya Apa namanya Kita minta izin ya Sama Facebook terlebih dahulu Karena Masalah apa ya Masalah privasi lah ya Jadi Betul Kita Di awal itu Minta izin dulu Sama Facebook Dan kemudian tentu saja Minta izin sama orang yang Mau kita minta Jadi kata-kata dia saja Sebenarnya ada sih penelitian-penelitian Yang lain ya Dengan gambar Begitu dengan Apanya Banyaknya status yang dia tulis Berapa kali sehari Itu ada juga yang orang Yang melakukan penelitian ini Tapi Untuk penelitian Kami ini Kami merangkum Kata-katanya saja Begitu Kami cocokkan Kira-kira seperti itu Intinya Mas Yudha Berarti sistem kerja Dari penelitian yang Bapak lakukan itu Hanya cuman Mengambil sampel Dari Kata-kata yang Misalnya Let's say Status Facebook gitu ya Pak ya Betul Betul Mas Yudha Nah Menariknya Pak Apakah tulisan yang akan Dideteksi ini Harus memiliki kriteria tertentu gitu Atau seluruh tulisan dapat Dideteksi untuk mengetahui Sifat seseorang Ada kriteria-kriteria tertentu Gak sih Pak Misalnya Oh ini orang pemarah nih Dari kata-kata ini gitu Ya ini Mas Jadi Sebenarnya dari sini kita Mungkin saya ceritakan dulu Cara kerjanya sedikit ya Jadi Itu Mengambil Mengumpulkan Berdasarkan kata-katanya Jadi misalkan Kayak ini ada lima sifat ya Mungkin secara umum Saya jelaskan Kayak orang openness Openness itu Nanti kata-kata yang sering muncul itu Saya tertarik Misalkan Karena orang openness ini Memiliki rasa penasaran yang tinggi Ya Ingin mencari sesuatu yang Apa Ingin tahu Atau bahasa sekarang itu Orangnya ipo gitu ya Juga dia memiliki imajinasi yang tinggi gitu Jadi dari beberapa penelitian itu Kita ingin Kita Kita rangkum Orangnya seperti itu Nah Yang kami lihat setelah kami teliti Begitu Nanti ada kata-kata yang dominan Yang dia posting Misalnya Saya tertarik Saya ingin Andai kan saya apa Begitu Terus Dia juga sering ngomong Seni Ya Seni musik gitu Terutama ya Nah Itu ya Lalu Itu contoh Ada satu-satu lagi Misalnya orang yang Ini agak susah nyebut ya Consistence Jadi Orang ini Terorganisir Ya Orang ini terorganisir Dia suka apa ya Memiliki tugas-tugas Pasti dikelola dengan baik Jadi kayak responsibel lah Dengan tugas-tugasnya Jadi Postingannya dia Nanti kira-kira Hari ini saya akan Apa gitu Ada jadwalnya ya Ada jamnya Jadi Kita mendeteksi Orang-orang seperti ini Adalah orang-orang yang Terorganisir Jadi Ada juga Misalnya orang yang Extraversion Orang-orang yang Energic Atraktif Apa ya Mudah bergaul Nah nanti Biasanya kata-katanya itu Mau pergi Mau Liburan Kata-kata itu Lebih dominan Jadi Kira-kira seperti itu Mas Yuda Jadi memang Berdasarkan Kata-kata Yang dia posting Lalu Kalau tadi ada Pertanyaan Mas Yuda tadi Apakah Tulisan yang Deteks ini Memiliki Kredita tertentu Enggak ya Yang penting Dia tulis aja Begitu Kita punya mesin Mas Untuk mengolahnya itu Artinya Kata-kata yang Gak beres Ada typo-nya Kita beresin Ada mesin yang Memang Melakukan itu Itu namanya Kalau di dalam Dunia IT Namanya Reposessing Jadi kata-kata Slang Kita ganti Jadi Kata-kata Yang formal Kata-kata Emoticon Misalnya Kita terjemahin Jadi tersenyum Jadi Ada proses Yang kita lewati Kita coba Mengadopsi Kebiasaan orang aja Jadi kita Sedapat mungkin Apa yang orang posting Di media sosial Kita coba Adopsi mesin kita Bisa menerjemahkan Mereka gitu Cara kerjanya Mas Yuda Berarti Kurang lebih Ada auto-correction Kalau di HP Kan ada auto-correction Dan penelitian Yang bapak lakuin Ini pasti juga Menggunakan AI Machine learning Gitu-gitu juga gak sih pak? Ya Tentu saja Nanti di pengolahannya Itu ada Apa namanya Ada metode Data mining Disini kita Menggunakan Superfactor mesin Namanya Apa namanya Untuk Cocokkan Ada banyak langkah Sebenarnya tadi Mungkin terlalu teknikal Tapi Intinya adalah Bagaimana Menerangkum Daripada Kalimat-kalimat Yang akan diterjemahkan Dari kata-kata itu Lalu kita pakai Metode-metode Data mining Yang bagian Daripada AI Bagian daripada AI SPM Dan FBS Juga pakai ini Tapi Ada beberapa Yang kita coba Kira-kira begitu Mas Yuda Nah pak Kalau kita kan Ini kan Namanya juga Sistem prediksi Nah kalau Dari penelitian Yang bapak Lakukan Dan data Yang sudah bapak Terima Kira-kira Berapa persentase Keakuratan Dari proses Deteksi Yang telah Bapak Lakukan Kita memang Membuat Beberapa Model Beberapa Katakanlah Meta Algoritma Kita memang Mencoba Mencari Yang terbaik Saya kira Ini masih Perubahan Jadi ada Yang 70 Sampai 80 Yang terbaik Sekitar 81 Saya kira Artinya 80 Katakanlah 80% Artinya Dari 10 orang Yang bisa kita Menebak Orang Itu 8 benar Dari 10 Artinya benar Itu sama dengan Sifatnya yang Dipakai Wawancara Tadi dengan Questioner Yang oleh Goldber Tadi Yang pak Pelompat Pertanyaan Jadi Orang Mengisi Pelompat Pertanyaan Baru Dia suruh Pake Mesin Kita Nanti Kemiripannya Itu 80% Jadi Masa Jadi Sekitar Ada 10 orang Yang kita Uji Ada 8 Yang tepat Kira-kira Gitu Akurasinya Ini kan Sistem Prediksi Aku pengen Nanya Apakah Sistem Prediksi Atau Penelitian Seperti Bapak Lakukan Ini Sebenarnya Bisa Mencapai Keakuratan Itu 100% Nah Kalau Misalnya Enggak Nih Kalau Misalnya Enggak Karena Ini Namanya Prediksi Pasti Enggak Mungkin 100% Apa Si Yang Mempengaruhi Deteksi Itu Sehingga Makanya Ada Kita Sebut Error Nyalah Gitu Enggak Bisa Sampai 100% Ya Mungkin Sebenarnya Kalau 100% Itu Mungkin Begini Duduk Persoalannya Jadi Acuan Kita Tadi Yang mengisi Questionnaire Sebenarnya Yang mengisi Questionnaire Itu Belum Betul Juga Jadi Dia Belum Betul Juga Cuma Kita Udahlah Karena Memang Dia Sudah Banyak Dipakai Orang Kita Mengakui Dia Sebagai Acuan Kita Jadi Yang Kita Bilang Tadi Adalah 80% Miss Terhadap Dia Miss Terhadap Penelitian Dengan Questionnaire Tadi Jadi Saya Rasa Penelitian Penelitian Hampir Tidak Mungkin Tidak Berani Tidak Berani Menjudge Itu Pasti 100% Apalagi Datanya Banyak Jadi Tentu Saja Memang Banyak Mas Yudha Yang Mempengaruhi Itu Tidak Akurat Yang Pertama Mungkin Dari Questionnaire Dia Mengisi Yang Pak Pelempat Tadi Bisa Juga Tidak Akurat Mungkin Dia Mengisinya Itu Asal Gitu Jadi Waktu Mengisinya Itu Dia Waktu Mengisinya Itu Kondisi Yang Gak Baik Mungkin Karena Disuruh Dia Akhirnya Mengisi Asal Asalan Nah Itu Yang Pertama Jadi Faktor Dari Questionnaire Itu Karena Tadi Acuan Kita Dari Questionnaire Tadi Itu Ya Mas Kalau Yang Bisa Jadi Kurang Akurat Menurut Kami Itu Adalah Mungkin Data Posting Sangat Sedikit Artinya Mungkin Facebook Masih Baru Dia Masih Baru Banyak Data Datanya Sehingga Kurang Bisa Buat Makin Banyak Datanya Tentu Pola Semakin Bisa Dibuat Ya Juga Mungkin Gini Mesin Kita Untuk Memperbaiki Itu Ada Kelemahan Kelemahannya Jadi Mungkin Kita Berusaha Masih Kata-kata Slang Itu Kita Adopsi Tapi Mungkin Orangnya Sangat Gaya Anak Muda Semua Kata Slang Dan Kata-kata Yang Misalkan Kata-kata Yang Membilang Sebenarnya Sarkasme Itu Itu Mungkin Agak Sulit Jadi Kalau Setiap Dia Posting Kata-kata Yang Sarkasme Mungkin Mesinnya Agak Kebingungan Kira-kira Karena Maksudnya Juga Sarkas Gak Tentunya Itu Ngarahnya Kemana Gitu Metode 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 Penelitian Bapak Yang Lain Lagi Terima kasih Pak Aba Sudah Mau Hadir Sudah Berbincang Bersama Kita Di Lifetec Pak Terima kasih Mas Yudah Nah Semua viewers Itu Perbincangan Saya Dengan Pak Aba Dan Sesaat Lagi Saya Kembali Dengan Tips Sentrik Yang Saya Berikan Jadi Tetaplah Bersama Kami Di Lifetec Tetaplah 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 Tetaplah